Baik sebelumnya, Assalamualaikum Wr. Wb Semoga teman-teman pada kali ini masih diberikan kesehatan dan sehingga bisa melaksanakan praktikum dengan baik dan enjoy Hari ini kita akan praktikum, ini adalah praktikum yang pertama yaitu terkait dengan instalasi JDK. JDK apa sih? JDK itu akronim dari Java Development Kit yang mana JDK ini harus ada atau harus terpasang di komputer atau laptop kita agar kita dapat membuat dan menjalankan kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java JDK ini sebenarnya ini ya, dia adalah Development Kit, artinya ketika kita akan membuat kode program kita harus atau wajib ada JDK Nah, kemudian kan ada satu lagi ya istilahnya yaitu JRE JRE itu runtime-nya yang untuk menjalankan Jadi kalau misalkan kita hanya untuk menjalankan program Java, kebutuhannya itu kita hanya install JRE sudah cukup Nah, di dalam JDK ini sudah ada JRE Seperti itu Nah, oke, kemudian yang akan kita coba lakukan instalasi yaitu bagaimana sih caranya melakukan instalasi di sistem operasi Windows Ya, di sini ada yang tidak menggunakan Windows Ya, saya yakin-yakinnya kebanyakan menggunakan Windows ya tapi tidak masalah Kita akan coba lihat bagaimana caranya melakukan instalasi untuk sistem operasi Windows Nah, ini kita akan coba bagaimana caranya melakukan instalasi di Windows Sebenarnya sangat mudah sekali untuk prosesnya Kita lihat saja Nah, kita lihat, cek dulu Di komputer kita sudah terinstall Java atau belum Silakan buka common prompt Buka common prompt dari menu start Bisa dicari dengan common prompt Nah, setelah muncul layar hitam seperti itu Coba dikitikan Java Nah, ketika outputnya Dia Java is not recognized Blah, 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 blah Berarti Java-nya belum ada ya Nah, kemudian kita download dulu Di situs resminya yaitu oracle.com Nah, di situ bisa dilihat URL-nya Nah, kemudian ada beberapa versi Di sini adalah versi yang terbaru itu adalah 14 Kemudian ada versi 11 Atau disebut dengan Nah, kemudian ada versi 8 Ini yang sering digunakan ya Saya juga menggunakan versi 8 Yang terakhir yaitu 8 update 261 Nah, kita download saja Download, di situ ada jdk download Di laku download Kemudian tunggu beberapa saat Ini tergantung koneksi masing-masing Kalau misalkan koneksinya cepat Ya, langsung kebuka Nah, di sini ada berbagai macam versi Atau platform Nah, kita pilih yang Windows Yang 64 bit Yang ketika menggunakan platform Atau arsator 64 Kemudian klik download Nah, ketika klik download Nah, ini karena dia ofisial Jadi minta Oracle account Nah, silakan login Kalau yang sudah punya Tetapi kalau misalkan yang belum Itu bisa membuat akunnya Standar untuk membuat akunnya Setelah tinggal registrasi Kemudian Dibuat akunnya Saya tidak akan membahas Terkait dengan pembuatan akunnya Itu karena Sangat mudah sekali Nah, kita tunggu Kalau sudah berhasil login Nanti dia akan terdownload Dan biasanya terdownloadnya Itu ada di Download ya Di download Di folder download Nah, ini contohnya Di sini JDK Sudah terdownload Kemudian silakan di install Nah, ini seperti installnya Sama seperti install program Aplikasi yang lain Yaitu tinggal klik kanan Kemudian Run asmitator Atau double-klik Juga tidak masalah Kemudian nanti akan muncul Wisa dan Kita pilih next Tunggu beberapa saat Sampai dengan proses instalasi Nah, ini adalah Untuk penentuan Direktory-nya Default-nya sih Di program file Java Kemudian dipilih next Kemudian dipilih next Aja Sudah perlu disetting yang aneh-aneh Nah, oke Tunggu beberapa saat Sampai proses instalasi selesai Nah, kemudian di sini Ini ada Instalasi JRE Tadi ya Ada JDK Ada JRE Nah, kemudian ini Untuk JRE-nya Kemudian pilih next Aja Oke Tunggu beberapa saat Sampai dengan Apa? Progress bar-nya selesai Ini Di video ini Saya sengaja percepat Biar Apa? Kuotanya juga ngirit ya Nah, di sini Ini sudah selesai Di sini Ada Apa? Seperti itu Sudah selesai Nah, sampai proses Seperti ini Sudah selesai Nah, ini silakan tutup Common Prom yang sebelumnya Kita akan Lihat Apakah sudah Terinstall di Laptop atau Komputer kita Atau belum Nah, buka Common Prom lagi Tunggu beberapa saat Ini Laptopnya Atau komputernya Agak lembut ya Karena ini Menggunakan virtual Nah, kemudian Buka lagi Kemudian ketikan Java Sama Seperti yang sebelumnya Ketikan Java Nanti kita lihat Outputnya Nah, kalau misalkan Outputnya Seperti ini Banyak sekali ini Nggak jelas seperti ini Ini berarti Sudah berhasil Ya Itu sudah berhasil Nah Nah, kita akan Lihat lagi Yang tadi Kalau untuk menjalankan program Sudah bisa Program Java Dari langkah yang sebelumnya Nah, sekarang kita akan coba Gimana Biar bisa Membuat kode program ya Untuk membuat kode program Tentunya kita harus Ngecek dulu Untuk melakukan Kompilasi Program kita Nah, ini sudah terinstall Nah, kemudian Kita ketikan Perintah Java J-A-V-A-C Charlie Kalau yang sebelumnya Java Yang disini Java Nah, disini Java itu C-nya itu Compiler Nah, disini Dia tidak bisa Tidak bisa Artinya belum dikenali Perintah Java Nah, apa yang harus kita Lakukan Yaitu kita harus Mendaftarkan Perintah tersebut Ke Common Prom Nah, kita cari Instalasi JDK-nya Kita cari Biasanya tadi ya Ingat tadi ada di C program file Kemudian folder Java Kemudian pilih Yang JDK Jangan lupa Sampai dengan Folder bin Nah, itu alamatnya Di copy Alamatnya di copy Nah, disini Ada kumpulan Perintahnya ya Alamatnya di copy Kemudian kita akan Daftarkan ke Partnya Windows Nah, oke Setelah di copy Nah, kita Ke properties Kemudian pilih Yang advanced system Kemudian pilih Yang Invent variable ya Disitu kita pilih Yang part Jangan lupa Ini yang dipilih Yang part Kemudian kita Tambahkan disini Yang tadi Tambahkan New Kemudian Page Disitu Nah Kalau sudah Tinggal di ok Tinggal ok Ya, kalau sudah Selesai Di ok Nah, ini di Close saja Gak apa-apa Di close Atau enggak ya Gak apa-apa Juga sih Atau Diminimize Nah, kemudian Kita cek lagi Sama Menggunakan Common Prom Itu untuk Ngecek Cara yang paling sederhana Yaitu Menggunakan Common Prom Kita pilih Common Prom Tadi apa Tadi apa Perintahnya Untuk Mengecek Kompilasinya Menggunakan Java Oke Nah, disini Sudah ada tampilan Gak jelas lagi Seperti ini Banyak Berarti Kita sudah Kita sudah berhasil Menginstall Java Dan JRE Sudah bisa Digunakan Untuk Apa Untuk Membuat program Java Nah, kita Akan coba Membuat program Yang sangat Sederhana Sekali Menggunakan Java Nah, ini Ikuti saja Dulu ya Ini Pokoknya Ketik saja Strukturnya Seperti itu Itu adalah Apa Struktur Wajib Bentuknya Harus seperti itu Ada Public Kelas Kita contohkan Nama kelasnya Itu Halo Kemudian Kita buat Di dalamnya Ada Namanya Metode Atau fungsi Namanya Voidman Nah, seperti itu Jangan sampai Salah ya Itu Kurung-kurul Buka tutupnya Kemudian Apa Sikunya Buka tutup Jangan sampai lupa Besar kecilnya Juga Jangan sampai lupa Karena Java itu Program yang Sangat Ribet ya Cerewet sekali ya Kalau misalkan ada Kurang titik komaja Sudah salah Kurang Kurawalnya tutup Juga sudah salah Pasti error nanti Nah, kita Ketikan seperti itu Kita Di dalam Ada sistem Printline Dan Di dalamnya Kasih apa ya Kita Kita kasih Oke Kita kasih Misalkan Hello Poly Nema Oke Nah, kita Kita kasih itu Selanjutnya kita Simpen Kita simpen Ingat-ingat Folder Instalasinya Karena ini nanti Akan kita Gunakan Nah, kemudian Kita coba Simpen di mana ya Oke, disesuaikan dengan Document Promnya aja Biar nanti gampang Berarti dia ada Di C Di C Disitu kita simpen Nah, ini disesuaikan Disamakan dengan yang Di Comment Promnya Sebenarnya untuk Simpen-simpenan ini Nanti terserah Tapi Sebaiknya sih Biar nanti gak kemana-mana Langsung di Comment Promnya aja Sesuaikan Nah, ini File namenya Kita kasih Hello Titik java Nah, seperti itu Nah, berarti disini Sudah ada Kita sudah punya File Hello Titik java Kalau misalnya kita cek Menggunakan perintah Dir Nah, disitu sudah ada File Hello Titik java Nah Perintah dir Digunakan untuk List Direktory yang ada Di Direktory tersebut Nah, kemudian Kita ketik Perintah Java Spasi Hello Titik java Kemudian Tidak ada output Apa-apa Nah, kemudian Setelah di Dir lagi Disitu ada File baru Namanya Hello Titik kelas Hello Titik kelas ya Kita Kita lihat Kemudian yang tadi Java Yang sekarang Java Java Titik Java Spasi Hello Nah, disini Tampil yaitu Hello Poly Nema Berarti tadi ya Berarti Program yang sederhana tadi Yaitu digunakan untuk Menampilkan Hello Poly Nema Selamat Anda sudah berhasil Membuat Contoh program Menggunakan Java Yang paling Sederhana Sekali Demikian Contoh Instalasi Menggunakan Sistem operasi Windows Tampilas Tampilas Terima kasih.